Halo semuanya, kali ini saya akan review Moleskine Sketchbook Art Collection varian 165 GSM Moleskine ini terdiri dari 3 jenis, ya untuk sketchbook ada ukuran 120 GSM dan yang ini 165 GSM dan yang satu lagi watercolor yang kalau nggak salah 200 GSM disini aku ada 2 ukuran, yang pocket dan large pocket ini ukuran A6 kurang lebih dan yang untuk large A5 diatasnya ada A4 dan A3 oke langsung aja kita mulai dari, ah supply apa sih yang cocok untuk Moleskine Sketchbook? nah yang pertama kita lihat dari deskripsi produknya sendiri disini dari Moleskine tuh mengatakan bahwa Moleskine ini cocok untuk pulpen, pensil, pastel, charcoal, contain pens dan markers, jadi selain itu seperti watercolor itu dari Moleskine sendiri mengatakan kurang cocok nah yang pertama adalah aku disini pakai marker Tombow Tombow itu adalah pigment base, jadi berbeda dengan Copic yang merupakan alcohol base marker kita kita kisah dulu, oke jadi untuk Tombow marker kita tidak menemukan tampilan apapun dibaliknya mulus ya disini juga, dan kalau untuk yang Copic alcohol base itu sangat terlihat di bagian belakangnya seperti ini, jadi dia itu kurang cocok untuk yang alcohol base kemudian untuk selanjutnya watercolor dan yang tadi memang watercolor tidak disarankan untuk digunakan di Moleskine Sketchbook ini tapi yang namanya Sketchbook kan kita buat eksperimen ya, jadi ya boleh-boleh aja lah ya tapi ya kurang cocok kenapa? karena hasilnya akan seperti ini kasar dan seperti ada kayak kapas-kapas kecil yang keluar gitu dan dia memang kurang cocok ya, terutama kalau watercolor itu kan kebanyakan kita pakai teknik-teknik seperti wet on wet seperti itu tuh kurang cocok untuk menggunakan Facebook ini tapi ya boleh-boleh aja kalau kita mau coba-coba atau untuk menggunakan watercolor yang bukan dengan teknik yang kompleks seperti wet animate itu ini cukup cocok dan dia nggak ada buckling di belakangnya kalau untuk gambar yang sport seperti ini nah, kemudian kalau menggunakan media guas atau acrylic guas kalau kita pakai guas karena guas itu tidak seperti watercolor yang memiliki komposisi water lebih banyak di Mending Pigment jadi untuk guas sendiri cocok sekali jadi untuk guas itu cocok sekali digunakan di Sketchbook ini ini contohnya menggunakan guas biasa dan juga untuk acrylic guas aku juga belum pernah coba pakai di sini coba kita cari dulu acrylic guas nah, ini ini contohnya aku dari guas brandnya Acrilla juga cocok dengan si Sketchbook ini asal nggak terlalu banyak air ya ya, oke banget kemudian selanjutnya adalah color pencil untuk color pencil sendiri ini aku pakai color luminance ini cukup bagus hasilnya dan teksturnya itu kelihatan sekali ya kan nah, kalau di bawahnya ini aku pakai entah polychromos atau yang satu lagi apa namanya atau prisma color dia itu kayak apa sih lebih glossy gitu loh jadi kurang nempel kayak kurang nempel di kertasnya gitu apa karena ini halus banget kan kertasnya jadi dia kurang kurang ada giginya gitu loh untuk mengambil butiran-butiran color pencil oke, itu untuk color pencil yang selanjutnya adalah acrylic guas ini juga sama seperti guas karena pigmentnya jauh lebih banyak dibanding water dibanding waternya jadi nggak ada masalah untuk kita pakai di sini ini contohnya ini misalnya yang ini di pocket yang ini ini juga pakai acrylic ink jadi acrylic ink itu adalah ink yang diberikan acrylic resin kemudian satu lagi adalah menggunakan fontaine paint fontaine paint seperti ini juga cocok dan ya kertasnya nggak sobek jika kita gunakan fontaine paint ini juga pakai fontaine paint seperti itu coba kita lihat lagi tadi ya pastel dan carkol aku nggak terlalu pakai ini kurang lebih ya mirip lah ya dengan color pencil cocok banget pakai ini dan dia juga teksturnya halus jadi untuk kalau kita mau buat detail dengan menggunakan media-media tersebut itu cocok sekali gitu oke ini yang terbaru oke sekian sekian review Moleskine untuk kali ini dan apakah bakal dipurchase tentu aja karena akhirnya ketemu medium yang cocok untuk Moleskine Sketchbook dan Moleskine Sketchbook ini aku punya udah lama banget sejak tahun 2018 tapi nggak pakai karena dulu tuh kebanyakan pakai watercolor color dan kurang cocok sama watercolor kan jadi kayaknya duh jelek banget gitu hasilnya akhirnya sempat di lemari lama dan baru keluar lagi dari lemari sekitar tahun lalu untuk aku pakai dengan menggunakan acrylic ink bagus kan kalau untuk acrylic ink gitu udah dipurchase lagi sih ini untuk yang ukuran large karena menurutku yang pocket terlalu kecil buat gambar-gambar kompleks ini kalau untuk gambar yang agak simple atau memang detailnya cukup untuk satu malaman ini sih lumayan oke cuma kalau kayak ini kan sayang tuh kalau ukurannya kecil kan meskipun ya lucu juga sih imut-imut gitu kan kecil kan dan ini nih kalau gambar satu orang satu halaman ini lumayan cocok juga dengan menggunakan ini karena ya menurutku sih detail yang diperlukan pas lah ya buat ini oke ini aku udah dipurchase lagi untuk yang large dan juga lagi PO yang A4 nah ini aku udah coba pake jesoe karena katanya kalau kita pakekan jesoe di kertas bisa buat lebih banyak medium seperti oil juga bisa kita gunakan kalau udah di jesoe seperti ini ini yang baru aku buat kemarin oke udah segini aja deh jesoe untuk mulai kesesbook dan yang pasti kesesbook itu asalkan kita pake dan kita gunakan untuk eksperimen itu lebih bagus jika sesuai dengan budget dan kemampuan kita sampai yang terlalu mahal dan yang terlalu murah malah jelek kalau terlalu mahal malah jadi takut dipake dan ini isinya banyak banget seratusan halaman dan ya cukup banyak kalau buat error-error yang hasilnya gak terlalu bagus oke segini aja dadah adah adah selamat menikmati